Intro Salam Sehat Sejahtera Jumpa lagi di channel Mata Ketiga Berhubung topik hari ini cukup panjang Tim Mata Ketiga hanya merangkum inti ceritanya Bagi teman-teman yang tertarik Bisa menceritau cerita selengkapnya melalui novel 1984 Berikut mari kita telusuri novel 1984 Dan berbagai kebetulan dengan dunia nyata Dalam kehidupan kita sehari-hari George Orwell Seorang penulis Inggris yang miskin sakit-sakitan Dan tidak begitu terkenal Menciptakan sebuah novel distopia Yang menggambarkan masyarakat totaliter imajiner Yang mencekik dan menamai novel tersebut 1984 Novel ini diterbitkan pada 8 Juni 1949 Namun George Orwell meninggal karena tuberkulosis Di rumah sakit Universitas London Beberapa bulan kemudian Sejak itu, 1984 telah diterjemahkan Kedalam setidaknya 62 bahasa Dan populer di seluruh dunia Meski Anda belum atau tidak pernah membaca buku ini Anda pasti pernah mendengar pepatah terkenal di buku itu Big Brother is Watching You Dalam novel 1984 Orwell menggambarkan pemerintahan Yang menggunakan alat pengawasan Untuk melanggengkan kekuasaan Dalam konteks saat ini Gagasan pengawasan tersebut Dapat melihat dalam internet 1984 Bercerita tentang dunia dalam genggaman di taktor Yang memberi gambaran menakutkan bagi pembaca masa itu Tentang masa depan mereka Eric Arthur Blair Atau lebih dikenal dengan nama pena George Orwell Bisa dikata sebagai seorang penulis yang visioner abad 20 Novelnya yang berjudul 1984 Yang diterbitkan pada 1949 Adalah sebuah novel distopia Tentang kondisi dunia di masa depan Yang dipimpin oleh pemimpin di taktor Setelah novel tersebut terbit Banyak orang yang membacanya sebagai ramalan Tapi semua sensasi dan kesuksesan Kehormatan dan kekayaan Tidak ada hubungannya dengan kemiskinan Dan penyakit George Orwell semasa hidup Orang-orang mengatakan bahwa 1984 Secara akurat meramalkan Pemantauan masyarakat umum di mana-mana Oleh para penguasa saat ini Tapi itu hanya setitik gunung es Yang diprediksi dalam 1984 Ramalan George Orwell Diam-diam menjadi kenyataan Dalam setiap aspek kehidupan masyarakat saat ini Siapa yang mengendalikan masa lalu Dialah yang mengendalikan masa depan Siapa yang mengendalikan masa depan Dialah yang mengendalikan masa lalu 2 tambah 2 sama dengan Dalam novel 1984 Ada satu alat yang digunakan pemerintah Untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku masyarakat Alat itu bernama teleskrin Teleskrin digunakan pemerintah untuk mengawasi warganya Dan mencegah terjadinya tindak yang tidak diinginkan Seperti makar Alat tersebut sebenarnya bukan hanya alat mata-mata Melainkan juga propaganda Cara kerja teleskrin Sama seperti televisi Bedanya Tidak ada yang bisa mematikannya Perbedaan lainnya adalah Teleskrin bisa digunakan sebagai alat pengawas Jadi Selain orang menontonnya Orang tersebut ditonton tingkah lakunya Novel 1984 Bercerita tentang suatu masa di sekitar tahun 1984 Orwell menggambarkan masa itu sebagai masa yang penuh penderitaan Dalam semesta 1984 Dunia dibagi menjadi tiga poros kuasa Oseania Eurusia Dan Estesia Setiap negara dipimpin oleh satu partai Mereka semua berhaluan sosialis Setiap negara juga menerapkan sistem totalitarian Novel ini fokus menceritakan Oseania Khususnya London Dimana sang tokoh utama hidup Oseania dipimpin oleh Big Brother Atau bung besar Yang wajahnya tertera di poster-poster di berbagai penjuru negara Sistem kedetaktoran yang diterapkan membuat semua warganya Harus tunduk dan patuh Kedisiplinan ini sifatnya menyeluruh Mulai dari jadwal bangun tidur Hiburan Buku yang dibaca Bahkan ekspresi muka dan pikiran Teleskrin adalah kunci partai dan bunga Yang besar melanggengkan kekuasaannya Selain sebagai media doktrinasi Teleskrin adalah sebuah alat yang efektif Untuk mengendalikan tingkah laku seseorang Dalam mempertahankan kekuasaan Menebar ketakutan Dan memodifikasi tingkah laku Dengan adanya teleskrin Pemerintah Oseania dapat segera mencegah adanya indikasi penyelewengan Atau pemberontakan dari warganya Teleskrin juga sekaligus membuat warga Oseania yang mempunyai pendangan berbeda Takut menyuarakan gagasannya Dan menyimpannya agar tak kena hukuman Dengan begitu Tidak akan ada gerakan kolektif Menentang pemerintahan Sebab bibit perlawanan sudah dibabat pada level individual Sinopsis film 1984 Bercerita tentang Winston Smith Yang merupakan seorang anggota partai SOSING yang berkuasa di negara Oseania Winston boleh dibilang merupakan pengikut setia dari Big Brother Sang penguasa Selain itu Winston juga bekerja di Ministry of Truth Atau Kementerian Kebenaran Di bagian berita dan propaganda Yang bertugas untuk menanamkan visi dan misi partai pada masyarakat Agar terpengaruh dan menjadi pengikutnya Meskipun tampak menyenangkan bekerja untuk partai Tapi ternyata Winston Dibuat tercengang dengan kondisi masyarakat yang tampaknya Sudah tidak tahu lagi akan asal-usul kehidupan mereka Karena selama ini Sudah berhasil dikelabui dan banyak fakta yang dibelokan oleh partai Sehingga membuat kehidupan tampak membingungkan Partai mampu memutarbalikan fakta yang ada demi kepentingan mereka Bahkan kebebasan dan keadilan di kehidupan 1984 Tampak diatur dan dibatasi oleh pihak penguasa Perang, kebohongan, dan kekangan Seakan menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat Sehingga membuat mereka tidak mampu lagi membedakan Mana fakta dan hoaks Serta mana yang benar dan salah Penguasa membuat propaganda mengenai keberhasilan mereka Dalam kemenangan perang, ekonomi yang stabil Hingga taraf hidup yang semakin membaik Namun kenyataannya, masyarakat justru malah semakin menderita dan tertekan Bagaimana kalau tanpa kita sadari Kita sedang hidup di dunia yang dibangun dari sebuah karya fiksi George Orwell mengajak pembaca merasakan pengalaman menyeramkan Tokoh utama Winston Smith Yang hidup di sebuah negara totaliter bernama Oseania Melalui 1984 yang diterbitkan pada 1949 Ia menggambarkan negara melalui berbagai perangkatnya Teknologi, aparat, dan pengetahuan menyelimuti kehidupan masyarakat dengan kontrol 1984 bukan hanya melampaui zamannya Ia menjadi karya penting yang senantiasa menjadi lentera Dan mengingatkan bila kekuasaan melenceng dari jalur Berikut ini adalah ciri-ciri negara totaliter Berdasarkan 1984 karya George Orwell Pengawasan Sejak awal cerita Narator sudah menceritakan bahwa di Oseania Orang-orang hidup dalam pengawasan Aktivitas dan perkataannya dipantau setiap saat melalui teleskrin Yang bahkan terpasang di ruang privat seperti kamar Teleskrin dideskripsikan serupa televisi Fungsinya sebagai medium penyebaran pesan dari penguasa Oseania kepada seluruh warganya Dan penanda waktu bagi tiap aktivitas yang dilakukan Karakter penguasa dalam 1984 adalah Big Brother Ia digambarkan melalui poster yang terpampang di mana-mana Sebagai pria berumur sekitar 45 tahun Tampan dan berkumis lebat Ia tidak pernah secara langsung menampakkan diri Sebagaimana musuh besarnya Emmanuel Goldstein Namun Di setiap poster yang menampilkan wajahnya selalu tertulis Big Brother is watching you Pemikiran ganda Di Oseania Kalau ingin hidup tenang Kamu harus menerapkan double thing Ini adalah kemampuan untuk menerima pendapat atau kepercayaan Yang bertentangan dalam satu waktu Misalnya Anda tahu 2 tambah 2 sama dengan 4 Tapi Anda harus menerima kalau pemerintah menghendaki 2 tambah 2 sama dengan 5 Ini adalah prinsip berpikir Bahwa kebenaran yang ada dalam pikiran Anda Belum tentu benar Terutama jika pemerintah punya kebenaran versi lain Kemahiran melakukan pemikiran ganda Bisa membuat Anda selamat dan hidup cukup panjang Mungkin Anda akan mati karena kelaparan di hari tuamu Atau mati bosan karena hidup cuma untuk bekerja Tapi Anda mungkin tidak akan mati ditembak aparat di lorong gelap Newspeak Bahasa adalah kendaraan pikiran Pejabat-pejabat Ingsock Partai tunggal yang berkuasa di Oceania Menyadari hal itu Mereka mengebiri kata-kata dalam bahasa Inggris Menyulapnya menjadi bahasa baru Newspeak Untuk membatasi pemikiran yang berpotensi menghasilkan pemberontakan Misalnya tidak ada lagi kata freedom Yang ada tinggal free Kata free tidak lagi diketahui sebagai konsep kebebasan seperti arti lamanya Dan hanya digunakan untuk kalimat yang tidak melibatkan manusia seperti This dog is free from lies Kata itu tidak dapat digunakan dalam arti lamanya Bebas secara politik atau bebas secara intelektual Karena kebebasan politik dan intelektual tidak lagi ada bahkan sebagai konsep Oleh karena itu tidak perlu disebutkan Tulis Orwell Lembaga Sensor dan Manipulasi Sejarah Di Kementerian Kebenaran Winston melakukan koreksi pada pemberitaan media yang telah lalu Yang kemudian menjadi pengubahan sejarah Ia memusnahkan informasi-informasi yang berlawanan dengan narasi pemerintah Oceania diceritakan mengalami perang abadi melawan Estesia atau Erosia Setiap kali berganti musuh dan sekutu Winston dan rekan-rekannya Harus lembur untuk mengubah pemberitaan media Soal perang di masa lalu Agar sesuai dengan narasi yang berlangsung saat ini Seks bukan untuk bersenang-senang Winston adalah pria beristri Tapi ia tidak mencintai istrinya Begitupun sebaliknya Sebelum melakukan aktivitas seksual Istrinya selalu berkata Ayo kita laksanakan kewajiban kepada partai Sebaliknya Ketika ia menemukan kekasih hati bernama Julia Dan kemudian ngesek dibalik semak-semak Mereka dipenuhi semangat pemberontakan Karena sek rekreasional adalah terlarang Orwell menuliskan Pelukan mereka adalah pertarungan Klimaksnya adalah kemenangan Persenggamaan itu adalah sebuah pukulan telak kepada partai Persenggamaan itu adalah sebuah aksi politis Kejahatan Pikiran dan Polisi Pikiran Polisi Pikiran adalah polisi rahasia Oceania Yang menangkap dan menghukum pelaku kejahatan pikiran Kejahatan Pikiran adalah pikiran personal Dan politis yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pemerintah Dalam cerita ini Ada karakter O'Brien dan Charrington Yang bertindak sebagai mata-mata yang menjebak Winston Mereka memainkan perannya sebagai senior Dalam organisasi sekaligus mentor Yang seolah-olah sepemikiran dengan Winston dan kekasihnya Non-Person Anda bisa dihilangkan kalau tidak menerapkan double thing Atau pemikiran ganda dan membangkang Bukan hanya jasad Anda yang dilenyapkan Tapi juga seluruh sejarah tentang diri Anda Ijazah dan akte-akte yang membuktikan keberadaan Anda Keluarga dan teman-teman Anda Akan berpura-pura bahwa Anda tidak pernah ada Pada klimaks plot, Winston menjadi tahanan Dia disiksa, dibuat lapar, takut, trauma Dan dihilangkan sifat kemanusiaannya Semua itu adalah proses edukasi ulang Dan pencucian otak untuk membuat dia patuh kepada Big Brother Akan sangat mudah menembak Winston di lokasi perkara Tapi itu akan membuat Winston menjadi martir Dan yang terpenting Negara perlu menyebar pesan ketakutan bagi penduduknya Yang berpotensi membangkang Winston perlu dibuat kembali mencintai Big Brother Dan menyesali pembangkangannya Dia harus ikhlas dan tak lagi ingin melawan saat ditembak mati Polarisasi Negara memerlukan kambing hitam sebagai musuh bersama Dan figur penyelamat dari hal itu Emmanuel Goldstein adalah musuhnya Dan Big Brother adalah jagoan penyelamat dari ancaman itu Apakah Big Brother dan Goldstein Benar-benar ada dalam semesta fiksi 1984? Yang jelas dua tokoh yang selalu dibicarakan itu Adalah pemersatu bangsa dengan caranya masing-masing Jika harus dibayangkan Dunia Orwellian itu seperti dunia di mana moncong senapan ada di mana-mana Dikendalikan kekuasaan Dengan membaca 1984 dan membenturkannya dengan keadaan saat ini Kita bisa menarik satu gagasan yang menarik Kita mungkin tidak hidup dalam rezim totaliter seperti di 1984 Tidak ada teleskrin di sekitar kita Tidak ada bung besar yang mengintai kita Namun Apakah keadaan sekarang lebih baik dari apa yang diramalkan Orwell? Kita memang tidak hidup di bawah bung besar Tapi kita hidup di bawah dua penguasa Kapitalis dan pemerintah Dengan kenyataan bahwa seluruh tindakan kita di dunia maya Tidak lepas dari intaian dua mata itu Apakah kita lebih bebas dari warga Oseania? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya